apakah pertama apakah istri boleh menyemir rambutnya dengan warna selain hitam tentunya kalau hitam enggak ya karena Nabi SAW sudah mengisyaratkan atau menyabdakan jauhilah warna hitam saat menyemir rambut yang sudah mulai putih hanya untuk berhias di hadapan suaminya kalau memang masalah menyemir rambut dengan warna selain hitam ini adalah bagian daripada berhias bukan bagian daripada syiarnya orang kufar maka insya Allah masih dibolehkan seorang istri menyemir rambutnya dengan selain warna hitam untuk mempercantik dirinya di hadapan suaminya tapi masalahnya disini apakah menyemir rambut dengan warna hitam itu sudah sampai menjadi syiarnya orang kufar artinya kalau seseorang memakai satu atribut dia akan dikenal sebagai orang beragama ini seperti itu misalnya misalnya orang nasara misalnya kan dia punya logo ya salib seperti itu orang yang pakai salib akan jadi dikenal sebagai seorang yang beragama nasara nah apakah orang yang menyemir rambutnya kemudian jadi dikenal sebagai orang yang tidak beragama Islam atau tidak ini definisi tasyabbuh ini maknanya kapan kah kita jadi dikatakan tasyabbuh kepada orang kufar kan kita gak boleh tasyabbuh kepada orang kufar ya man tasyabbahami qawmin fahuwaminhum siapa yang bertasyabbuh menyerupai orang satu kaum maka dia termasuk golongan mereka termasuk bertasyabbuh kepada orang kufar takutnya kita menjadi seperti mereka nah pertanyaannya menyemir sudah masuk dalam ranah tasyabbuh atau belum artinya ketika kita menyemir rambut kita kita jadi dikenal sebagai orang non muslim sepertinya tidak ya jadi dalam hal ini menyemir rambut tidak masuk dalam ranah tasyabbuh sehingga insyaallah diperbolehkan catatannya tentu hanya untuk suaminya saja dan ketika ada orang selain suaminya yang laki-laki tentunya dia wajib menutupnya tidak disemir pun wajib dia wajib dia tutup tapi catatannya selain warna warna hitam warna hitam ini pertanyaannya agak keluar dari tema pernah ditraktir makan oleh teman kemudian setelah selesai makan dia baru cerita kalau uang yang dia pakai untuk mentraktirnya itu adalah hasil menang loteri judi berarti ya terus bagaimana status makanan yang sudah terlanjur kami makan saat kami makan kami gak tahu dia gak cerita sama sekali insyaallah tidak mengapa karena itu terjadi betul-betul tanpa sepengetahuan kita insyaallah tidak mengapa pertanyaan ada seorang suami yang melakukan pernikahan siri dengan istri kedua ini pernikahan siri dulu perlu diperjelas definisinya apa pernikahan siri dalam kacamata negara kita adalah pernikahan yang tidak tercatat yang tidak tercatat walaupun diramai-ramaikan dipestakan ngundang banyak orang tapi gak tercatat dimana namanya KUA itu disebut sebagai nikah siri nikah di bawah tangan ini dalam definisi kita tapi kalau nikah siri dalam definisi agama adalah nikah yang tidak diramai-ramaikan yang tidak dipublikasi kepada halayat nikah yang tersembunyi nikah yang mana dulu kalau nikah siri yang pertama adalah nikah siri secara negara yaitu nikah yang tidak tercatat dalam catatan KUA dan dua-duanya sama-sama sama-sama sah ya yaitu yang memenuhi syaratnya syarat sahnya pernikahan tapi ijab qabul suami sebelum ijab qabul suami mengatakan kepada penghulu penghulu berarti dari KUA ya berarti tersatat ini mengatakan kepada penghulu bahwasannya dia sudah bercerai dengan istri pertamanya tapi surat cerainya belum turun belum terbit dengan tujuan untuk menutupi identitasnya sehingga bisa menikah dengan istri yang keduanya ini sementara istri yang pertama mengetahui kejadian tersebut setahun kemudian pertanyaannya apakah ucapan suami tadi itu berarti talak bagi istri pertamanya kan tadi suami mengatakan apa sudah bercerai kepada penghulu itu dianggap sebagai talak atau bukan kalau jatuh talak apakah harus menikah ulang dan bagaimana caranya ini pertanyaannya sebenarnya perlu sekali di betul-betul dirinci apa yang diucapkan oleh suami kalau ucapan suami seperti ini saya sudah bercerai dengan suami ini ya suami ini suami ini mengatakan dia sudah bercerai dengan istrinya redaksinya seperti ini makanya ini termasuk jatuh talak kenapa karena lafad talak ada dua yang sorry yaitu yang jelas dengan redaksi talak atau cerai ada yang dengan bahasa bahasa apa istilahnya ya bahasa apa kias bahasa kiasan kalau yang dengan redaksi yang sorry yang jelas maka dia jatuh talak sekalipun tidak niat sekalipun bercanda kata Nabi SAW ada tiga hal yang seriusnya dianggap serius bercandaannya juga dianggap serius salah satunya adalah talak tapi kalau redaksi yang digunakan oleh suami saat bercerita kepada penghulu adalah jenis yang kedua yaitu yang berbahasa kiasan maka ini perlu diperjelas niat suaminya motifnya dia ngomong itu itu apa seperti contohnya misalnya ada suami mengatakan kepada istrinya sudah saya pulangkan dia ke rumah orang tuanya ini kan masih bisa ditarik ke sana bisa ditarik ke sini makna memulangkan istri kepada orang tua bisa dalam makna yang sebenarnya ya disuruh pulang aja disuruh pulang aja tapi ada makna yang lain yang lebih jauh memulangkan dia kepada orang tuanya berarti apa mengembalikannya mencerainya nah kalau redaksinya seperti ini redaksi kiasan butuh untuk menanyakan langsung kepada suami motivasi kamu waktu ngomong itu itu apa maksudnya hanya benar-benar sekedar memulangkan saja atau maksud daripada kata-kata memulangkan tadi adalah menceraikannya maka kalau redaksinya seperti ini yang ditanyakan dia menceraikan istrinya sekalipun dia bohong maka jatuh talak sekalipun dia bohong dia jatuh jatuh talak dan kalau mau menikah lagi menikah ulang lagi bagaimana ya sama seperti nikah-nikah yang lain yang harus ada wali yang harus ada dua saksi tapi apakah harus dirame-ramekan lagi di walimahkan lagi berame-rame tidak harus tidak harus nah seperti ini harus akat baru lagi kenapa karena kejadiannya sudah setahun yang lalu kejadiannya sudah setahun yang lalu dan setahun itu pasti sudah selesai masa iddah sehingga kalau mau berumah tanggal lagi dengan istri yang pertama tadi harus mengikatnya lagi dengan akat yang baru tapi kalau ketahuannya baru sebulan si suami mengatakan ini kepada penghulu kemudian sebulan kemudian istrinya tahu untuk membangun rumah tanggal lagi diantara mereka berdua tidak perlu akat baru cukup suami menyatakan rujuknya kepada sang istri itu sudah menjadi rujuk dari suami kepada istri tidak perlu akat lagi yang baru jika seorang suami tidak mau mentalak istrinya tapi si istri minta ditalak apakah itu diperbolehkan dalam islam saat mereka bertengkar nah ini nasihat ini bagi para istri untuk jangan mudah-mudah minta talak dalam kondisi pertengkaran dengan suami yang namanya pertengkaran pastilah terjadi pada kehidupan rumah tangga selama pertengkaran itu tidak sampai memadrotkan apalagi membahayakan sang istri artinya cuma adu argumen saja itu masih hal yang normal adu argumentasi antara suami dengan istri masih hal yang wajar tapi kalau sudah sampai kekerasan fisik apalagi mengancam keselamatan jiwanya disini baru istri boleh minta talak kepada suami tapi kalau baru berargument adu argumentasi istri belum diperbolehkan meminta talak ditambahin lagi ada catatan si suami juga sudah nikah lagi ini juga bukan alasan untuk istri meminta cerai dari suaminya bukan alasan syari istri meminta cerai dari suaminya ketika istri terikat suami dijumpai ingin menikah lagi atau sudah menikah lagi ada pun pertengkaran tadi itu tadi kalau sekedar adu argumentasi tidak menjadi alasan istri meminta yang minta dicerai oleh suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka dia haram mencium wanginya wanginya surga makanya walhamdulillah hak talak Allah berikan kepada suami coba kalau di berikan kepada istri habis kita semua gak ada yang bertahan lama terlambat pulang kerja talak satu suami main pusal mulu talak dua begitu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hak talak kepada suami karena apa Allah memandang suami bisa lebih mengontrol kondisi psikologisnya emosionalnya makanya jadi suami pun ini berarti pesan dari Allah sekaligus hendaknya jadi suami jangan mudah-mudah menjatuhkan talak hati-hati apalagi talak ini termasuk hal yang bercandanya pun jadi sah maka kalau bercanda yang lain lah pilih-pilih lah jangan pakai bahasa-bahasa talak walaupun bercanda tetap jatuh talak ini pertanyaan lain tentang masalah fikir ekonomi syariat bagaimana hukumnya kita ditraktir teman yang pembayarannya pakai e-money pakai e-money sekarang bisa deposit 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 begitu dan sudah dijelaskan oleh banyak asat kita bahwasannya itu tidak diperkenankan karena mengandung unsur riba di dalamnya kita deposit berapa nanti yang balik ke kita berapa kan gak berimbang misalnya begini kita deposit anda coba mau perjelas dulu apa namanya sistemnya bagaimana kita deposit misalnya 100 ribu di OVO misalnya nyebut juga akhirnya di OVO misalnya kemudian kita transaksi di toko atau di restoran yang menerima pembayaran pakai OVO kita jajannya habis 50 ribu nanti yang kita bayarkan 50 ribu atau kurang dari 50 ribu kurang dari 50 ribu akan ada potongan 40 ribu misalnya nah inilah yang menjadi menjadi ribanya kenapa karena saat kita meminjamkan 100 ribu kita menjadi dapat untung dan keuntungan yang dilahirkan dari peminjaman hukumnya riba hukumnya riba keuntungan tidak harus bernilai uang ya keuntungan bisa bernilai potongan seperti ini secara tidak langsung atau keuntungan juga bisa berupa jasa kamu saya pinjemin 100 ribu tapi tolong antarkan saya ke rumah saya mau pulang ini juga termasuk keuntungan secara tidak langsung maka ini riba nah bagaimana kita menerima traktiran teman yang bayarnya pakai OVO boleh apa enggak sebaiknya enggak usah untuk kehati-hatian walaupun sampainya rezeki kepada kita itu halal karena lewat jalur traktir yang haram adalah antara dia dengan transaksinya itu tapi untuk kehati-hatian setidaknya tidak usah kita tidak usah kita terima walaupun akan ada rasa gak enak yang besar apalagi perlu menjelaskan panjang lebar enggak jadi makan begini yaudah enggak apa-apa ntar makan di rumah saja ya untuk kehati-hatian saja naam ada pertanyaan yang lain gak ada tapi jika tidak ada pertanyaan tambahan lagi walhamdulillah kita cukupkan kajian kita sampai sini mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita laksanakan di kehidupan kita dalam rumah tangga walau'alam biswab kurang lebihnya anamu'an maaf hadanallahu'aiyakum ajma'in subhanakallahumma bihamdika syedwallah ilaha illa antastaghfiruka wa atubu'u ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati